Oke, cara menyampaikan tadi seperti yang bapak sampaikan, menggunakan gusuh tubuh, intonasi, dan juga segala ya. Iya bener sih. Tapi yang sulit mungkin abang menyampaikan koreksi pada saat dia lagi PMS kali ya. Oh, iya. Kayaknya nanti aja kayaknya. Di-skip dulu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bener-bener, bener sih. Berlisensi ya. Iya, iya. Gak bisa kayak kalau koreksi-koreksi kayaknya tuh langsung kena terkem. Oh, siap, siap, siap. Emang sih bener, cewek selalu bener kayak gitu ya. Hmm, bisa ya. Halo Sobat BC, kembali lagi bersama kita di Bekarus Talk, Podcast-nya. Saya Cukai Podcast baru. Wuuu. Oke, kembali lagi bersama kami di sini. Dengan saya Febia dan... Saya Hotlan. Pada hari ini kami akan memandu podcast yang akan dinarasumberkan. Hahaha. Oke, pada hari ini kita akan bicara santai ya. Yang kebetulan kita kedatangan narasumber. Kepala Seksi Hits BC Pekan Baru. Kepala Seksi Perbendaraan kita. Ini Bapak Agung. Halo Bapak. Halo. Halo ya. Sehat Bapak ya. Sehat Bapak ya. Alhamdulillah, sehat. Sebedaan masih lanjut nggak Pak? Oh, masih loh. Oh, mantep. Iya, bener ya Pak. Apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya. Kita harus pandai-pandai menjaga imun gitu ya Pak ya. Bener, bener. Oke teman-teman. Bia Cukai Pekan Baru. Sekarang kita mau bahas tentang sikap dasar DGBC. Itu topiknya adalah korektif. Dimana saat ini kita kedatangan narasumber Pak Agung. Ini kita mau nanya-nanya nih seputar korektif itu apa aja gitu ya. Pak Agung, apa aja sih korektif itu sebenernya apa sih Pak? Jadi gini ya. Untuk sikap dasar DGBC itu diatur di dalam keputusan Direktur Jenderal nomor 64 tahun 2017. Disitu disebutkan bahwa sikap dasar korektif itu adalah sikap dasar DGBC untuk mau mengakui, mengingatkan dan memperbaiki kesalahan untuk memperbaiki diri. Nah itu dari segi aturan. Tapi kalau kita mau bicarakan dari segi arti kata, asal katanya. Korektif ini asal katanya adalah correct dalam bahasa Inggris. Nah kalau kita lihat di kamus itu artinya pertama itu benar, teliti, memperbaiki, dan terakhir disiplin. Nah dari empat arti kata ini aja kita bisa menyimpulkan bahwa pertama untuk bersikap korektif itu adalah kita harus selalu benar. Benar dalam arti apa? Berarti kita bisa mengikuti raturan yang berlaku, SOP, mungkin etika. Nah itu kita harus berlaku secara benar disitu. Kemudian setelah benar apa? Kita teliti. Teliti disini maksudnya kita bisa menyesuaikan apa yang kita kerjakan dengan ketentuan yang benar tadi. Nah itu makanya kesesuaian nilai yang menentukan bahwa kita telah pernah korektif. Kemudian setelah kita teliti, arti ketiga adalah memperbaiki. Sekian bisa ketemu nih. Bahwa sudah kita tahu apa yang benar, kita sudah teliti, dan begitu kita menemukan kesalahan kita memperbaiki. Nah itu arti dari korektif. Terakhir tentunya disiplin. Nah dengan disiplin kita bisa menjaga diri kita untuk tetap selalu bersikap korektif. Nah dengan kita bisa bersikap selalu korektif, maka mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi budaya kita untuk selalu bersikap korektif. Nah itu. Kalau dari sisi pengertian bersikap korektif, menurut saya seperti itu. Wah sangat rinci sekali ya Mbak. Benar ini. Sampai ke KBBI. Luar biasa emang Bapak. Jelasannya jelas dan cukup sangat jelas. Iya benar-benar jelas ya. Oke selanjutnya gini Pak. Kan korektif itu kenapa sih menjadi sebagai sikap dasar dari pegawai DJBC gitu? Menurut Bapak itu kenapa dimasukkan sebagai sikap dasar dari pegawai DJBC itu sendiri? Kalau untuk itu mungkin kita harus melihat faktor-faktor yang ada di sekitar kita. Jadi kalau menurut saya secara sederhana itu ada faktor internal. Dan faktor internal itu satunya adalah kita ini sebagai institusi. Sebab adalah organisasi yang dinamis, yang selalu bergerak, selalu berubah mengikuti perkembangan dunia usaha, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tuntutan perkembangan teknologi dan seterusnya ya. Sehingga hal ini bisa, tentunya akan diikuti dengan perubahan peraturan yang juga mungkin akan berjalan dengan cepat. Tapi di satu sisi juga, kita juga menyadari bahwa kemampuan individu yang ada di Bia Cukai juga mungkin tidak seragam. Nah kecepatan informasi ini juga mungkin tidak seimbang dengan kecepatan kita mendapatkan informasi tersebut. Sehingga akan terjadi gap selisih disini. Kemudian dari faktor eksternal, tadi kan ada perubahan dunia usaha. Nah kita ada perubahan perjanjian antar negara, perubahan misalnya dulu kendaraan, terus kemudian di Bia, lalu menggunakan ban bakar minyak, sekarang menjadi baterai dan seterusnya. Itu tentu akan mengakibatkan perubahan-perubahan peraturan lagi. Dan kebetulan juga kita ini kan selalu mendapatkan banyak peraturan ketipan dari organisasi lain di luarannya juga. Nah ini pun juga berubah dengan cepat. Kemudian selain itu ada lagi faktor yang tidak semua pelaku usaha itu melakukan kegiatan di kepagianan itu dengan patuh. yang komplain dengan peraturan, tapi ada juga yang mungkin mencari celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah kalau semua itu dikombinasikan antara faktor internal dan ekstral ini, nah itu akan menciptakan tantangan buat kita, halangan juga buat kita. Makanya disini perlu sikap korektif. Jadi begitu kita mengetahui ada pelanggaran, kesalahan, atau kekeliruan dalam melaksanakan tugas, kita cepat memperbaiki diri. Jadi menurut saya inilah kenapa pentingnya sikap korektif dari teman-teman di Bia Cukai. Menjadi sikap dasar. Ya itu sih Pak, memang sikap korektif tadi penting ya Pak ya. Terus kita nih Sobat Bici Pekanbaru pengen tahu juga nih Pak, apa aja sih contoh sikap implementasi realnya korektif itu di kita ini, apa aja sih Pak? Wah banyak sekali sebenarnya, dari masalah-masalah hal-hal yang kecil sampai dengan masalah yang besar. Jadi mulai dari kegiatan kita sehari-hari, sampai dengan kita melaksanakan pengambilan keputusan, itu bisa kita melakukan tindakan korektif. Saya ambil yang sederhana aja. Di saat sekarang ini kan kita dalam masa pandemi ya. Nah dalam masa pandemi ini, kita kan ada sistem bekerja secara WFA dan WF. Pada saat kita WFA, itu sebenarnya kan kita juga ditutup-tutup, mematuhi ketentuan dalam hal jam kerjaan. Tapi mungkin ada teman-teman kita yang, apa namanya mungkin, ah ada film yang baru nih apa sekarang yang baru di Bioskop ini, Jawa Sekolah ke sana. Ya bener, Jawa Sekolah. Wah seron nih kayak nonton Jawa Sekolah nih, kayak kalau kita lagi di rumah, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang melihat, ah saya keluar dulu 2 jam, 3 jam gitu kan jalan ke sana. Padahal mungkin tidak disadari bahwa pada saat dia pergi itu, ternyata ada tugas yang harus dikerjakan secepat-secepatnya, ada hal yang mesak yang harus diselesaikan. Nah ini kan tentu adalah suatu kesalahan. Ya kan? Nah ini apabila kita rekannya atau penilatasannya, kita mengetahui ya sikap korektif itu bisa kita wujudkan dengan, ya udah, diingatkan gitu, diberitahu kepada temennya itu, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Atau dalam hal pekerjaan, ya tadi seperti saya bilang, ada perubahan peraturan yang cepat. Bisa jadi di lapangan atau lagi kita nih ya, kita kan jauh dari temen-temen tuh ada yang di lapangan jauh sekali dari sini, ratusan kilometer dari sini. Ya Pak. Nah mungkin dia udah kembali ke kantor, dan tidak mendengarkan ada perubahan peraturan, dan dia masih melaksanakan pekerjaan dengan peraturan yang lama. Ya kan? Padahal, dengan begitu, bisa jadi aja terjadi ada, menjadi tidak kepuasan, seperti tidak kepuasan di pengguna jasa misalnya. Ya kan? Atau mungkin malah bisa mengakibatkan yang fatal mungkin, orang itu dirugikan secara keuangan, misalnya samba bayar, nah itu, hal itu kan bisa dikurangi kalau kita mengetahui ada kesalahan seperti itu, dan langsung mengingatkan, dan mengajak teman kita itu untuk mau membaca peraturan yang baru, memahami peraturan yang baru. Seperti itu. Jadi, hal-hal sederhana pun juga bisa menjadikan, apa namanya, sikap korektif dari kita. Benar sekali teman-teman, ini contohnya real-real, benar-benar apa terjadi nih, di teman-teman kita, dia mencukai penganggara, salah satunya yang kayak tadi, yang mungkin teman-teman yang kemanda jauh-jauh ya Pak ya, yang kayak kemanda di handa, putong, atau tempat-tempat yang dia mungkin kurangnya komunikasi sih, yang menggambut lainan kita tadi. Iya, benar. Iya, benar ya. Padahal hal kecil ya Pak ya, bisa berdampak besar, itu pentingnya korektif ini ya, benar ya. kayak Bapak bilang tadi, kayak kita nggak tahu aturan, maksudnya aturannya belum update, tapi, padahal ini buat penetapan nilai untuk ini, misalnya gitu kan, penetapan nilai yang harus dikeluarkan, kan itu lumayan besar, itu ya luar biasa sih, itu berpengaruhnya benar sekali. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan kami tips nih, sebagai pegawai press graduate. Gimana sih kita mau mulai Pak, untuk menimbulkan sikap korektif di diri kita, di kehidupan sehari-hari gitu Pak? Gini ya, mungkin pertama-tama itu kita harus tahu dulu, apa yang kita kerjakan. Kita harus memahami, apa keterjaan kita, apa yang kita lakukan. Kita harus memahami, tahapan-tahapannya. Kita harus memahami, bahkan sampai ke alasan, kenapa kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, seperti itu. Jadi pertama, tahu dulu. Kalau kita sudah tahu, nanti kita akan berusaha untuk mempelajari. Jadi kita bisa tahu, apa namanya, mempelajari dasar hukumnya, mempelajari, ya segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Kemudian, yang berikutnya adalah, disiplin. Setelah tahu, kita harus disiplin. Disiplin adalah artian, kita harus melakukan pekerjaan itu, sesuai dengan langkah-langkah yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Ya. Kemudian, kita juga patut terhadap, ketentuan dalam hal-hal, misalnya, janji layanan, ya kan waktu, yang waktu diperlukan untuk bekerjaan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, adalah, ketelitian. Jadi kita harus, teliti juga, dalam hal-hal kekerjaan. Kita, seringkali, karena pekerjaan kita tuh, rutin, ya. Terus dokumen yang kita periksa, mungkin itu-itu aja. Pekerjaan yang kita lakukan, itu-itu aja. Seringkali, kita tuh jadi, apa ya, lengah. Jadi kita, ah udah biasa ini. Ah orangnya udah sering ketemu. Ah ini, gak apa-apa. Nah, ketidaktelitian itu, bisa mengakibatkan, hal yang fahar. Misalnya, ternyata dokumennya kurang, atau dokumennya yang diperlukan, misalnya, kuota, atau misalnya, jangka waktu berlakunya, suatu keputusan. Itu ternyata sudah terlewatan, dan kita tidak melihatnya, karena itu tidak dilahirkan. Nah, ketidaktelitian seperti itu, itu bisa mengakibatkan kesalahan. Nah, kita melakukan pekerjaan. Nah, kerugiannya bukan hanya, kepada kita yang melakukan pekerjaan, tapi juga kepada institusi, dan bahan, kepada, apa, pengguna jasanya. Ya. Dengan berkait kemudian, secara finansial, dan sebagainya. Dan yang, terakhir, itu, ee, kalau kita sudah melakukan, sudah tahu apa yang kita kerjakan, setiap itu melakukan dengan secara disipir, Dan kita sudah selalu teliti, dalam pekerjaan. Tentunya, kalau ini berulang-ulang, itu akan menjadi, ee, apa ya, semacam budaya bagi kita. Kalau kita sudah melakukan hal ini dengan, baik dan benar. Nah, mudah-mudahan, kalau kita sudah melakukan itu semua. Ya, sikap proaktif itu, bukan hanya, ee, tumbuh karena diingatkan oleh tanya, tapi juga, tumbuh karena kesadaran diri kita sendiri, untuk melakukan itu, dengan baik, manusia, manusia. Emang harus dimulai dari diri sendiri dulu ya Bu? Iya, harus dimulai dengan diri sendiri. Eee, terus, kita juga pengen nanya, terkait, korektifnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ee, kita mau mengkoreksi teman kita, atau kita, karena mungkin, karena, ee, karena pertumbuhan kita, kita pengen mengkorektif, ee, melakukan korektif, jadi mengkoreksi teman kita. Nah, pada implementasinya, pada aplikasinya di kehidupan sehari-hari, mungkin aja kan, terjadi gesekan, ataupun, ee, perkentangan dalam, ee, proses kita mau mengkoreksi orang tersebut. tentunya, si orang tersebut merasa salah, dan, gimana sih Pak, tips, ee, apa caranya, supaya kita itu, dalam melakukan koreksi terhadap orang tersebut, ee, menghindari gesekan kami. Segan di WM, ya. Ini, pertanyaannya ya, ini ya, tricky ya, misalnya gini. Iya. Eee, kita sebagai pegawai baju kaya, kita punya sikapnya sangat korektif. Ya. Artinya, kita sudah tuntut untuk, ee, mau mengakui kesalahan, kita mau ditutut untuk, selalu mengingatkan kesalahan, ya kan. Dan kita mau memperbaiki diri. Nah, cuma ya, masalahnya memang, tidak setiap orang punya kemampuan untuk menerima kritik yang sama. Iya. Ya kan. Tidak semua orang punya tingkat, apa, tengah rasa yang sama, gitu. Jadi, ini manusiawi. Ini manusiawi. Ini manusiawi. Karena hal itu bisa saja terjadi. Mungkin mood kita sedang turun, gitu kan. Ya. Atau kita sedang punya masalah di rumah, ya. Atau sama kehidupan kita di luar kantor, gitu kan. Tiba-tiba ada teman yang menegur kita, menegur kita dengan masalah pekerjaan, terus kita jadi tersinggung. Nah, ini manusiawi juga. Itu satu sisi. Nah, di sisi yang tadi triknya itu ya, pada saat kita ya, ketekannya yang mengetahui bahwa teman kita ini melakukan kesalahan, ya kita tetap melakukannya dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik ini, macam-macam. Misalnya gestur kita, gestur kita juga harus dengan yang baik, tidak dengan telak pinggang, tidak dengan marah-marah, gitu kan. Iya nggak? Atau, memaksakan kendal kita sama dia, gitu. Nah, tetap harus disampaikan dengan teman-teman yang baik. Selain gestur, mungkin intonasi, ucapan kita juga sehat. Ya, tidak ditinggikan. Ya, kemudian, yang berikutnya, tentu juga pemilihan kata. Ya, pemilihan kata juga, kita nggak bisa sembarangan. Ya, biar bagaimanapun juga, kita harus tetap menjaga, setan-setan pun, menjaga perasaan orang lain, seperti itu. Ya, mungkin itu, yang bisa di ini. Iya, benar sih. Kita harus ngelihat situasi kondisi, terus kita nyari cara gimana. Ya, benar sih. Ya, karena mungkin kayak hal ini, mungkin bisa aja terjadi contoh, ya, kita kan junior, mungkin mau mengkoreksi senior. Ya, ya, kita juga harus menghormati senior kita tadi. Cara menyampaikan tadi, seperti yang Bapak sampaikan, mengalami gestur tubuh, intonasi, tadi gitu ya Pak ya. Iya, benar sih. Tapi yang sulit, mungkin Abang menyampaikan koreksi, pada saat kita lagi PMS kali ya. Oh, gitu ya. Mau paham ke situ ya. Kayaknya nanti aja, kayaknya. Mau paham nanti kita. Di-skip durian. Iya, iya, iya. Iya, benar-benar, benar sih. Misensi ya. nggak bisa kayak, kalau koreksi-koreksi kayak gitu, langsung kena terkam. Oh, siap. Emang sih benar, cewek selalu bener, kayak gitu, ya. Bisa jadi, oke. Oke, lanjut ya Pak ya. Tadi kan, sudah di-kasih tahu nih ke kita, gimana cara, dimulai dari sendiri, diri sendiri tuh, untuk menunjukkan sikap korektif tadi. Dan itu, contoh-contohnya, bahwa tunjukan secara langsung gitu ya. Kayak kita, ngereaksi langsung, gitu, maksudnya kayak peraturan tadi kita langsung tahu nih aturannya sebenarnya ini, nah menurut Bapak ada sarana lain enggak Pak buat menerapkan sikap korektif ini terutama di pegawai kita nih Pak pegawai KPPBCT, MPB Pekanbaru iya ya sikap korektif itu kan emang gak cuma membetulkan yang salah, kan tadi saya udah ceritakan dari awal bawah, kita harus tahu juga peraturannya, kita harus tahu juga dasar hukumnya, kita harus tahu ya segala hal dibalik pekerjaan yang kita lakukan makanya disini salah satu yang penting adalah belajar mengetahui peraturan-peraturan baru, peraturan-peraturan baru atau berita-berita yang baru nah untuk di kantor kita ini sebenarnya kan ada kegiatan-kegiatan yang menjadi ruang ajang untuk kita saling membuka eksiden untuk mengetahui hal yang baru misalnya P2KP peningkatan pengetahuan dan kemampuan kejauh dan ini kan dilakukan setiap bulan ya, terkini-kini dan selanjutnya dilakukan sama kita satu kantor dan disitu kan bukan cuma membagikan peraturan yang baru tapi bisa juga refreshing peraturan yang lama yang mungkin kita sudah lupa ada ketumpuk kan memori kita sudah ketumpuk-ketumpuk kalau peraturan baru peraturan yang lama kelupaan nah ini direfressing lagi ya itu dan disitu juga kan bisa mungkin teman-teman ada yang menyampaikan oh ada kekurangan disini, disana gitu kan kita bisa saling apa namanya mengkoreksi kemudian ada juga rapat-rapat internal atau briefing internal di setiap-setiap unit itu mungkin lebih spesifik ke bidang kerjanya masing-masing kemudian ada juga itu saya ingat waktu tahun 2017 saya awal masuk ke ikan baru itu ada kegiatan namanya Apocito Wai Wai ya Apocito Wai itu artinya apa cerita kita iya jadi kita disitu diminta bukan diminta ya kita bisa untuk berbagi informasi informasi berbagi kreativitas kita bisa disitu ya untuk segi senang-senangnya ya kita bisa menampilkan apa namanya bakat tapi ada juga kegiatan yang berkaitan dengan misalnya koreksi kita dengan pekerjaan itu bisa juga dilakukan disitu nah ini saya dengar nih sebentar lagi itu mungkin akan berubah formatnya menjadi apocito Wai apa namanya apa namanya apa namanya apa namanya apa namanya saya lupa juga nah ini saya dengar juga itu apocito Wai akan dirubah menjadi namanya ada program baru program baru jadi mungkin perluasan daripada apocito Wai yang sebelumnya sudah ada jadi disitu mungkin lebih terbuka lagi untuk rekan-rekan di kantor BSK Pekanbaru untuk saling apa memberikan informasi saling mengkoreksi terbuka seperti itu jadi banyaklah cara cara kita untuk melakukan apa namanya melakukan sikat korektif ya jadi gak cuma saling menegur pada saat kesalahan tapi juga banyak hal yang bisa kita lakukan dengan serna-sarna yang tadi saya sebutkan itu terus ini last but not the least ya Pak ya untuk sesi kita pertemuan kali ini kan kita bahas tentang korektif ya Pak ya korektif ini satu hal yang cukup dan sangat penting di sikap dasar di GBC pesan-pesan dong Pak buat teman kita buat ngobrolan kita kali ini tentang korektif tadi ini jadi kalau menurut saya sikap korektif ini bukan cuma sekedar jargon bukan sekedar apa namanya yang tertuang dalam peraturan bawah ini adalah sikap dasar GBC tapi sikap korektif ini apabila kita apa melakukan dengan ikhlas dengan tadi seperti saya bilang dengan disiplin dengan teliti dan seterusnya itu bisa merubah diri kita sendiri sebagai manusia menjadi untuk menjadi yang lebih baik kenapa? dengan kita apa namanya dengan kita belajar sesuatu yang baru terus menerus dengan kita berdisiplin melakukan itu kemudian dengan kita apa klik di dalam pekerja kemudian yang yang mau mengingatkan dan mau diingatkan secara ikhlas ya kan itu bisa menjadi budaya dalam diri kita dan itu bisa membentuk kita menjadi manusia yang baru yang lebih dewasa yang lebih mau menerima terhadap kritikan dan pastinya itu akan mendorong kita menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya jadi menurut saya sikap korektif ini ya bukan sekedar jargon ya lebih ke terima kasih ya Pak ya lebih ke aplikasinya agak kehidupan kita ya siap oke semuanya akhirnya selesai sudah sesi podcast kita pada hari ini tadi Pak Agung udah ngejelasin tentang sikap dasar DJBC tentang korektif tuh dengan jelas ya bener-bener bahasannya tuh ringan tapi kayak kita udah mengerti semoga teman-teman dirumah juga bisa mengerti karena korektif ini emang seperti Pak Agung bilang tadi harus dimulai dari diri sendiri terus kita mau mengingatkan dan diingatkan terus mau belajar juga disiplin nah semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman BC di rumah khususnya buat kita semua pegawai KPP BC TMPB Pekan Baru sampai jumpa lagi di Bekarus Talk berikutnya podcastnya Beacukai Pekan Baru terimakasih Pak Agung terimakasih Pak Agung sampai jumpa di next video berikutnya yeay terimakasih Bia terimakasih Bapak Terima kasih Terima kasih.